Terkuak tampak caleg DPR RI, Devara Putri Prananda, 24, yang menjadi otak pembunuhan wanita bernama Indriana Dewi Eka, 25. Tampang Devara Putri Prananda terkuak saat proses rekonstruksi pembunuhan Indriana Dewi Eka pada Jumat, 1 Maret 2024. Devara Putri Prananda terlihat menggunakan baju tahanan berwarna biru. Tangan caleg DPR RI dari Partai Garuda tersebut tampak terpasang borgol. Devara Putri Prananda menjalani rekonstruksi pembunuhan Indriana Dewi Eka bersama Sang Kekasih Didot Alfiansyah, 25, dan pembunuh bayaran Muhammad Reza Swastika, 21. Rambut wanita berusia 24 tahun tersebut dikuncir 1. Diketahui Devara Putri Prananda maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Garuda Dapil Jawa Barat 9. Saat pilek 2024, ia ternyata mengumpulkan 226 suara. Perolehan suara itu berdasarkan data real count KPU dengan data masuk 67,38 persen atau penghitungan 8.366 dari 12.416 TPS yang dapat dipantau langsung di laman pemilu 2024, KPU, GO, ID, Minggu, 3 Maret 2024. Perolehan suara Devara Putri Prananda termasuk rendah dibanding caleg dari Partai Garuda yang lain. Dikutip Tribun Jakarta dari godkin.id, Devara Putri Prananda mempunyai misi mengusulkan program kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Lalu pendidikan terakhir Devara Putri Prananda adalah sekolah menengah kejuruan, SMK. Devara Putri Prananda bersekolah di sebuah SMK swasta kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!